Oke Halo teman-teman ku semua Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Di Jeep Lover Indonesia Di channel Boy Kusuma Bagi teman-teman semua yang Sedang mengikuti video ini Jangan lupa sempatkan klik tombol subscribe Agar kami Lebih semangat untuk mereview unit-unit Antik istimewa yang Rekomendasi dari Boy Kusuma Dan tentunya jangan lupa like, komen Sebanyak-banyaknya teman-teman Kita sharing bersama-sama Membahas unit yang sedang kita bahas Bagi pecinta diesel Daya Hatsut Taf Simak video kali ini hingga akhir Karena kita akan menjual satu unit Taf yang istimewa, gagah Siap pakai, siap buat off-road tentunya Tentu saja Saya ucapkan terima kasih Untuk teman-teman semua Saya doakan semoga rezekinya lancar, jaya Dan selalu sehat-sehat Untuk semuanya, amin ya Allah Ya Rabbal Amin Kita akan mereview unit Daihatsu Taf GT 4x4 Tahun 1994 Warna biru solid Nopol AD Solo teman-teman Untuk pajaknya kita cek yuk Pajaknya dia 900 ribuan Jumlahnya untuk PKB nya 787 ribu Untuk seukuran mobil yang besar Seperti ini Karteghorinya Pajaknya murah teman-teman Murah sekali Tidak terasa Nopol AD Ini mau ganti nopol ya Kita juga menerima cabut berkas Bagi teman-teman semua yang minta tolong Untuk saya Mau cabut berkas Kita layani ya Oke Seperti biasa Mobil ini sudah full modifikasi Baik diban Kaki-kaki teman-teman Nanti kita review ya Dan Untuk bumper depan Dan belakang ini Masih ada tentunya Kondisinya juga masih mulus Sengaja teman-teman Nah selera ya Kalau seperti ini Selera Mau dipasang bumper depannya Juga oke Dilepas juga oke Dan tentunya Bila mobil ini Laku Semua part Copotan akan kita Ikut sertakan ya Nah Jadi bumper depan belakang ini Jangan khawatir teman-teman Ada partnya Di rumah Tersimpan rapih Kita review dari depan Untuk catnya Dia biru solid Catnya kingclong teman-teman Nah ini Repaint Catnya dua kali Bodinya tipis Bodinya tipis ya Nol dembul pokoknya ini Catnya bagus teman-teman Menyesuaikan originalnya ya Untuk di bagian depan Grill Dia masih bawaan original Lampunya juga Dia Mika Halogen Mika kaca ya Seperti ini Di bagian bawah Seperti biasa Ada lampu sein Dan lampu kota Yang situ nanti Mau diganti teman-teman Tenang saja Partnya mau diganti Jadi Istimewa Murah kok Lalu Bumper depan ini Custom Ini Bumpernya pesek Simple Di bagian depan Ada lampu LED tembak Dua pasang Nopol AD AD Kota Solo ya Nah Bisa kita lihat teman-teman Bagian sasis depan Tidak ada bekas Nabra ya Aman Tidak ada bekas Selas-selasan Tentunya mobil ini Sudah kita Over Axle Body Axle Maaf Body Lift ya teman-teman Nah ini Ada 10 titik Yang Kita tinggikan Di bagian depan ini Ada dua Satu dua Yang di belakang Juga menyesuaikan ya Jadi mobil ini Tidak ditinggikan Kaki-kakinya Melainkan Dia di body lift Cuma bodinya Yang diangkat Cuma di bagian Kaki-kaki ini Tetap Standarnya Jadi naikannya Lebih enak Teman-teman Naikan lebih enak Dan tidak Limbung Seperti itu ya Di bagian Per kita bisa lihat Pernya dia masih Bawaan Di bagian depan ini Empat kali empatnya Aktif Tidak ada Ngorok Tidak ada Dengung Tidak ada Rembesan oli Teman-teman Bisa kita lihat Penyakitnya Tuff itu Biasanya Rembesan oli Teman-teman Di bagian sini Ini Sangat rentan sekali Sangat rawan ya Jadi Empat kali empatnya Ini sangat rawat Bagus Istimewa Bodinya Bagus Grillnya Bagus Masih ori Kita beralih Ke sisi kanan ya Kita ketuk yuk Bodinya Bagian kanan Masih kaleng Bannya dia Menggunakan JT Radial Safero MT Ukuran 33 Dengan velg Avantek 12 inch Nah ini Bannya juga Kondisinya Masih baru Masih gris Istimewa Teman-teman Sangat istimewa Sekali ya Velgnya Avantek Belum Freelock Aisin Belum Belum ada Freelock Seperti ini Untuk kolong-kolong Seperti ini Teman-teman Di bagian Kolong-kolong Ini Sasisnya Utuh Sudah Di pelingkut Rapi Bersih Tidak ada Kropos Nah ini Teman-teman Nah ini Body lift Yang bagian Bawah Penumpang ya Tidak ada Kropos Jamin Mobil seperti ini Saya rekomendasikan Teman-teman Cari barang Barang yang Bebas Kropos Masih kaleng Insya Allah Harganya Stabil Mobil ini Nanti Harganya Saya cantumkan Di akhir video Ya teman-teman Untuk Footstep Dia custom Pipa seamless Bahannya juga Tebal Kokoh Bagus Lantai-lantainya Kita cek yuk Bismillah Nah lantai-lantainya Utuh ya teman-teman Utuh Tidak ada Las-lasan Bagus nih Sangat bagus sekali Untuk Tough GT Tahun 94 Yang Umurnya Sudah cukup tua Tapi barangnya Masih bagus Masih kaleng Ya Masih kaleng Bagus Untuk talang-talangnya Kita cek teman-teman Talangannya juga utuh Utuh ya Masih nitik Bagus Atapnya juga Masih kinclong Glowing Bagus By the way Mobil ini catnya Sudah dua kali ya Teman-teman Dua kali Cuman Menyesuaikan Originalnya Jadi Kesannya Kelihatan Original Walaupun Sudah cat dua kali Ban belakang Dia masih tebal Bagus Bannya Keempat Di sini Baru semua ya Dengan velg Avantek 12 inch Kolong-kolong Bagian belakang Juga di Belingkut Masih bagus Belingkutannya Nah ini Termasuk Over Body Body axle juga ya Bodynya ditinggikan Jadi tidak perlu Ngeroll Peer Untuk Tinggikan Bodynya ini Karena Kalau ngeroll Peer Teman-teman Itu Semakin keras ya Suspensinya Suspensinya Semakin keras Juga Limbung Gak enak pokoknya Lebih bagus Di Over Body axle Ini Untuk kondisi Bagian belakang Seperti ini Mobilnya Gagah Besar Mantap Maco Ini cocok Buat teman-temanku Yang suka Tough Yang sudah Dimodifikasi ya Nah ini Banyak 12 inch Sangat keluar Sekali teman-teman 12 inch Custom Nah Bember bagian belakang Ini juga Tenang aja Partnya ada kok Cuma dilepas aja Teman-teman Karena seleranya ya Selera orang itu masing-masing Tetap Kalau nanti ada pembeli Pasti kita ikut Sertakan Bember belakangnya Kita cek bagian Talang belakang Putuh ya Plafonnya bagus Plastik molding Bagian kanan Bagus Over fendernya Juga masih original Karat-karatnya Juga masih bagus Teman-teman Setimewa ini Baik depan Maupun belakang Kondisinya bagus Semua ya Gak ada karat yang Patah atau Mengelupas Kita beralih Ke sisi belakang Untuk Ban serepnya Hunger bannya Ada semua Ini juga Mengikuti selera Bagian belakang Kita ketok yuk Masih kaleng ya Untuk buka tutup Pintunya juga Masih enak Bagian door trim Depan kanan belakang Sudah di cover Diretrim Jenis kulit ya Stitchingnya warna merah Untuk lantainya Kita cek teman-teman Bismillah Ini cuma kotor ya Lantainya Gak ada kropos Insya Allah Aman Utuh Kalau nopo adi Itu bagus teman-teman Barangnya bagus Barangnya bagus tuh Sudah di cover Karpet juga Ini original Karpetnya seperti ini Ini karpet Untuk covernya aja Biar gak kotor Yang blue-drew ya Di bagian Belakang sini ada Towing Kita cek bagian Kolong-kolong belakang yuk Nah ini Untuk garden belakang Juga gak ada Rempesan oli Sama sekali Bener-bener kering Istimewa Antainya sudah custom Ini 10 cm Jognya dia Menggunakan Jog Feroza Special Edition Hadap depan Dan disini Sudah diungkapi dengan Handrace 2 titik Istimewa Buka tutup pintunya Juga sangat enak Sekali teman-teman Jelup Gitu nge Bodinya Sangat mulus Gak ada ragat Gak ada PR Nah Kita ketok yuk Bodinya bagian kanan Insya Allah Bodinya full kaleng deng Ya teman-teman Banyak baru semua Kolong-kolong kanan kiri Aman Sulaiman Tidak ada Istilahnya Kropos Atau patah sasis Jadi Hal seperti ini Harus benar-benar Diperhatikan bosku Istimewir Glu Ini Keling-keling gini Masih kelihatan Bagus Insya Allah Kalau saman Beli mobil di saya Itu mobilnya Siap pakai Siap buat Off-road Istimewa teman-teman Ini lantai-lantainya Juga utuh Bagus Oke Kita review Bagian dalam Untuk door trim Sudah di cover Jog Sudah di retrim Rapih Warna hitam Dengan stitching Warna merah Jognya masih tebal Bagus Bagian belakang Jognya bagus Plafonnya dia Original Di bagian kanan Dan kiri Sini ada Sunvisor Original Tuff Oke Kita cek Bagian dashboardnya Untuk dashboardnya Mulus Teman-teman Isi AC-nya Agak Solor Yang kanan Ini normal AC-nya sangat dingin Hand gripnya bagus Despernya masih mulus Ada MP3 Audio Hidup normal AC-nya dingin 4x4 aktif 5 speed Handbrake Mechanical Normal Bagian tengah Ada console box Oke Kita hidupkan Posisi Pintu terbuka Kita tunggu Sampai glownya Mati Bismillahirrahmanirrahim Untuk stateranya Top chair Stationernya Normal Untuk indikator poo drain Oli charge Temperatur Glow Fuel bensin Normal semua Ya teman-teman bagian sini ada voltage aki ada jamnya mati 4x4 kita coba yuk ini posisi 2H ini 4H ini 4L untuk mode 4x4nya hidup oke teman-teman kita review di bagian mesin mesinnya 2800 cc diesel direct injection untuk temperaturnya normal pengisian aki normal nah ini suaranya sangat halus ya teman-teman bagus ini coba kita geber ya suaranya khas diesel tough ya pak monggo untuk power steering normal akinya dia 100A filter solarnya normal tidak masuk angin sudah bos terim AC sangat dingin ya teman-teman bagian kap mesin tidak ada peredam insya Allah mobil siap pakai mobil tanpa ngobos teman-teman bisa ngobos ya berat oke sebelum kita closing kita coba dulu AC-nya ya AC-nya dingin teman-teman begitu saja teman-teman review saya mengenai Daihatsu Tuff GT 4x4 tahun 94 Nopol AD mobil ini kita buka di harga 120 juta masih bisa nego monggo bagi-bagi bagi pecinta Tuff diesel 4x4 mobil ini recommended siap pakai istimewa pokoknya ya bagi teman-teman yang berminat bisa hubungi saya di nomor 085-712-713-555 terima kasih telah menonton jangan lupa like subscribe komen dan share ke teman-teman semua dan see you the next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.